Baiklah, selamat datang kembali dengan saya Berikut aku, Faris Syedusa Esa Dalam channel youtube Faranavisi Polis Teacher Baiklah, dalam video kali ini Saya akan lakukan pemasangan dari kemarin Inmunegara, nah sekarang bahas bab ke-8 Kira-kira materi apa yang di bab ke-8 ini Seperti biasa, subscribe dulu Intronya Intronya Mainkan Nah, di bab ke-8 ini Saya akan membahas tentang Teori Kedaulatan Oke, kita akan membahas tentang Kita mulai Yang pertama, kita membahas tentang istilah dan pengertian dari Kedaulatan Kedaulatan atau sovereign nature Adalah ciri Atau pertanda Atau atribut hukum dari suatu negara Kedaulatan punya sejarah Yang sangat panjang Yang umurnya lebih tua secara konseptual Daripada konsep negara ini sendiri Nah, Kedaulatan ini adalah Hasil terjemahan dari kata Sovereign Di dalam bahasa Inggris Atau sovereign Bahasa Tancis Kemudian adalah Sovranus Dari bahasa Itali Dan istilah yang saya sebut diturunkan dari Katala Arti yaitu Subranus Sovereign Johannes Tancis Sovereign John Austin Dan sebagainya Ya Nah Menurut John Bodine Kedaulatan adalah Kuasaan tertinggi Terhadap para warga negara Dan rakyatnya Tanpa ada suatu pembatasan Ataupun dari muda-muda Kedaulatan Dapat definisikan kuasa Sebagai kuasaan tertinggi Untuk menentukan hukum Dalam negara Johannes Amnusius Berdapat bahwa Kedaulatan adalah Kuasaan tertinggi Untuk menyelenggarakan Segera sesuatu Yang menuju Kepada kepentingan Kejahatan dan Orangani Ya Dari akutawatan negara Atau keluarga negaranya Kedaulatan ada pada rakyat Sebagai Satuan Ya Nah Kedaulatan menurut Cepodi Ya Bahwa kuasaan tertinggi Untuk Membuat hukum Dalam suatu negara Memiliki sifat Yang pertama Ada Tunggal Budak asli Abadi Dan juga Tidak abadi Bagi-bagi Ya Yang pertama Tunggal Artinya apa Bahwa Tunggal Berarti bahwa Hanya ada Negara yang memiliki Ya Di dalam negara Tidak ada Kuasaan lainnya lagi Yang pernah melentukan Atau membuat Undang-undang Asli Artinya Bahwa kuasaan itu Tidak Berasal dari Kekuasaan lain Ya Terjuruhkan Atau diguruhkan oleh Kekuasaan lain Abadi Yang berarti Mempunyai kuasaan Tertinggi Atau Negara Negara Abadi Atau Selama Negara Masih Ada Tidak 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 Dapat Diseratkan Kepada Orang Atau Bukan lain Baik Sebagian Baik Sebagian Maupun Seluruhnya Seluruhnya F Is Mer Melulis Konsep Pendawatan Tradisional Yang memiliki Seri tertentu Yang pertama Yaitu Kelandungan Atau Permanence Yang mempunyai Sifat abadi Yang dimiliki Negara Selama Negara itu Masih ada Yang kedua Sifat itu tidak dapat Dipisah-pisahkan Yang menunjukkan Kedawaan 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 Dalam maupun di luar wilayah negara ini Suatu negara yang berdekat dan berdaulah maka dilekati sejumlah hak tertentu Yang adalah hukum internasional Dan pada saat yang bersamaan, mereka membuat kewajiban bagi negara lain untuk memperbaiki hak-hak lain Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan Ajar dalam Tuhan atau God Sovereign menerangkan bahwa kuasaan penting di dalam negara berasal dari Tuhan Jadi seorang penguasa yang menjalankan kuasaannya dalam negara hanyalah sebagai wakil dari Tuhan saja Dan bukan menjalankan kuasaannya sendiri Menjalankan kuasaan penting di dalam negara hanyalah dari pemikiran negara dan hukum yang menjalankan teori demokrasi Yang lain Agustinus, Thomas Agustinus, dan Marsinus Nah, konseptual dalam kendaraan Islam Tuhan adalah pencipta dari alam semesta Dia adalah pemelihara dari penguasa sejati Dia adalah kedaulatan sejati dan kehendaknya harus berkerudukan sebagai undang-undang Seperti bagaimana dalam penguasaan Yusuf Ayat 30-40 Yang menghadapi pesan bahwa Manakala mereka juga mengakui bahwa Yang tidak keuasaan sejati akan semua Pencipta adalah Allah yang mengalami cipta dari negara alam semesta Nah, manusia jangan menyumbang apapun kecuali dia Menteri apapun kecuali dia Dan mengikuti apapun kecuali dia Dia adalah kebawatan sejati Tidakkan pula dalam surat Ad-Arof Ayat 50-45 Dari ayat tersebut Mengadakan bahwa Tuhan berkata hanya sejati mencipta alam semesta Mereka juga keuasaan milik perintah Tuhan bukan biak yang mencipta dunia Dan kemudian beristirahat Dia masih mengendalikannya dan memeliharaannya Semua kewenangan dan keuasaan ditegak Walaulullah s.w.t Yang kedua kita bahaslah Kedaulatan kerajaan The Game of Sovereignty Menurut Marsimus Kerajaan tertinggi dalam negara Berada pada raja Karena raja adalah wakil dari Tuhan Untuk pelanggan Dalam di dunia Raja-raja merasa berkuasa Untuk berbuat apa saja menurut gendaknya Dengan alasan bahwa Perkuatan itu Sudah menjadi gendak dari Tuhan Raja tidak merasa bertanggung jawab Pada siapapun kecuali pada Tuhan Jika ajaran dolar raja pada mulanya Dapat diterima oleh raja Akan tetapi lama-kelama Arat raja ditolak Berkan memuji Karena sifat raja yang suara menang Ya Maka dari itu rakyat tidak dapat Perlindungan lagi dari raja Rakyat mulai berontak kuasaan raja Dan mulai menyadari bahwa Keadaan semacamnya tidak bisa dipertahankan lagi Muncul kejarakan yang dikompon oleh Martin Blatter Dia membicarakan hak warga negara Untuk memberontak Dan menyatakan bahwa Alpistabu boleh menggantikan diri Terhadap pemerintah yang segera mona Sejak saat itu Muncullah ajaran baru yang beri jembatan rakyat Sewajarnya Di antara ajaran dari Monarch Commandant Raja Yang datang berhasil kosaan raja Nah Yang ketiga Kita akan membahas tentang Teori Kedawatan Negara Atau Star-Soul-Frame-Neden Ajaran Kedawatan Negara Sebenarnya merupakan Kelaburan dari ajaran Kedawatan Raja Yang pada waktu itu Mendapat hubungan Dari golongan paksawan Golongan kedawatan Dan birokrasi Karena itu Kedawatan Negara Sering juga disebut sebagai Kedawatan Keraja-Raja Modern Atau Modern Vestal Yuvane Nah Pengaruh teori ini Mengatakan bahwa Negara yang menciptakan hukum Jadi segala sesuatu Harus untuk kepada negara Adanya hukum itu Karena adanya negara Dan tiada suatu hukuman yang berlaku Jika tidak dikendali oleh negara Pengaruh teori ini Antara terhadap John Austin J.Body Dan George Bagi Austin Yang berdaulat adalah Legimus Solidar Yang itu Menemukan hukum yang tertinggi Supreme Legislator Dan hukum positif Adalah hukum yang dibuat oleh Yang berdaulat itu Nah Kemudian Jelinek mengatakan Yang menciptakan hukum Bukan Tuhan Ya Bukan pula raja Tapi Negara Negara adalah Suatu Satu-satunya Sumber hukum Dan negara lah Yang beri kuasaan tertinggi Atau Kedaulatan Nah Selanjutnya Ada teori Kedaulatan hukum Resolver T Nah Teori kedaulatan hukum Berdisi bahwa Kedaulatan satu-satunya Yang menjadi sumber Kedaulatan Raja Atau penguasa Atau penggerakan Atau warga negara Bahkan Negara yang disini Semuanya Tunduk kepada Hukum Ya Untuk menjelamakan Kejawatan hukum Atas negara Ya Maka dalam Suatu negara Harus ada Prostitusi Sebagai pegangan Dalam penyelenggaraan Negara Menurut Kreb Ya Yang mengancam Atas teori Bukan negara Masih ada faktor Di atas negara Yaitu Kesadaran hukum Atau Kesadaran dari Rasa Kedadilan Maka Ketulah yang berdaulat Bukan negara Ya Kreb Hukum Banyak Dibengarai Aliran Historis Yang di Bawari Fonsal Dibengarai Yang mengatakan Bahwa hukum Itu harus Hukum Dalam Masyarakat Itu sendiri Berdasarkan Hukum Yang terdapat Di dalam Masyarakat Itu Sendiri Jadi Menurut Kreb Hukum Itu tidaklah Timbul Dari Gendak Negaranya Dan Dia memberikan Kepada Hukum Suatu Pribadian Sendiri Dan Hukum Itu berlaku Terlepas Dari Gendak Negara Nah Pendapat Dari Kreb Ini Disandar Oleh Jeringin Sudir Dan Abedron Bahwa Abedron Mengatakan Karena Yang dianggap Sebagai Kesandaran Hukum Itu tidak Asli Karena Merupakan Pembawaan Atau Merupakan Dari Lahir Dan Sebagian Lagi Didapatkan Dari Kebiasaan Oke Nah Selanjutnya Kelima Kedaulatan Rakyat Populat Sovereign Nah Sediklah Rakyat Seperti Imbalan Atau Imbangan Terhadap Kuasaan Penguasa Tunggal Atau Penguasa Adalah Kedatang Rakyat Masyarakat Adanya Pemilihan Umum Yang menghasilkan Dewan Rakyat Yang Memuapir Rakyat Dan Diberi Langsung Mau Diberi Langsung Oleh Seluruh Negara Yang Dewasa Dewan Bila Yang Betul Betul Bergaulang Ya Itu Pula Paham Kedaulatan Rakyat Telah Dibunakan Oleh Kal Monarch Seperti Marsilio Kemudian Ada lagi Yang Okam Dan Merujam Hortman Belamin Dan Lain Lain Mereka Menemukan Bahwa Rakyat Yang Bergaulat Yang Penuh Dan Bukan Raja Karena Raja Berkuasa Atas Sejuan Dari Rakyat Kajaran Ini Kemudian Dilargan Raja Loh Ya Kemudian Plank Jijil Rasyu Menurut Loh Nah Kajaran Diciptakan Karena Suatu Perjanjian Masyarakatan Antara Rakyat Tuju Tujuan Yalah Untuk Melindungi Hak Milik Hidu Kemudian Kebebasan Baik Terhadap Bahaya Dari Dalam Maupun Dua Menurut Rasyu Kedawatan Rakyat Menjadi Kedawatan Yang Mutelan Berdasarkan Volte Dari Dari Rakyat Nah Ajaran Dilargan Rakyat Adalah Ajaran Yang Memberi Kewasaan Tentigi Kepada Rakyat Atau Juga Disebut Dengan Pemerintah Dari Rakyat Kita Bahas Tentang Kedaw Rakyat Selurunya Ya Volte Cross Dan Ini Dimana Diterulang Rakyat Seluruhnya Sekali Saja Yaitu Waktu Lenggara Hidang Untuk Melalui Perjanjian Masyarakat Maksud Sekolah Dari Dari Tentigi Untuk Memberi Sadaran Agar Atau Supaya Mereka Dapat Berdiri Sendiri Dengan Abadi Ya Karena Seluruh Yang Telah Menyetujunya Keputusan Ini Merupakan Suatu Kebulatan Ya Kelendak Dan Jika Negara Sudah Berdiri Ternyata Setuju Itu Tidak Dinarik Berarti Dan Tidak Dapat Dipakai Lagi Yang Kedua Ladi Kelendak Sebagian Dari Rakyat Volte General Kelendaki Yang Dinyatakan Sesudah Negara Ada Sebab Dengan Keputusan Suara Terbanyak Ya Dimana Negara Bisa Berjalan Sistem Ini Banyak Dikurakan Oleh Negara Menyerbakan Dawatan Tenang Yang Dengan Keputusan Suara Terbanyak Dengan Demikian Suara Terbanyak Terus Diteati Diktator Mayoritas Menurut Iman Holog Bahwa Tujuan Negara Itu Adalah Untuk Menegakkan Hukum Dan Menjamin Bebasan Para Warta Negaranya Yaitu Bebasan Dalam Setelah Berlautangan Sedangkan Tendak Yang Berhak Membuat Adalah Rakyat Itu Sendiri Nah Dawa Itu Adalah Merupakan Penjumpaan Kemauan Dan Dendam Rakyat Begitu Ya Baiklah Saya rasa Demikian Materi Dari Teori Kedawatan Yang Kita Bahas Pada Pertemuan Kelapan Ini Semoga Bersambahan Terima kasih Kepada Kita Semua Sehingga Berada Bersama Sering Bersama Dan Bersama Oke Apabila Ada Pertanyaan Atau Ada Hal Yang Bersama Saya Tulis Di Kolom Komentar Dan Buat Saya Senang Saya Bersama Informasi Dan Saya Juga Ilmu Hutan Hukum Dan Sebagainya Jangan lupa Untuk Klik 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 Subscribe Dan Bukan Pertanyaan Yang Saya Jangan lupa Bila Saya Sampai Video Video Terbaru Akan Langsung Menulih Berada Di Pertanyaan Oke Sedia Baiklah Saya Sampai Sampai Terima kasih Mohon Maaf Bila Hidup Bila Assalamualaikum Wabarakat Baiklah Bila Mengetahui Sampai 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 Yeah Terima kasih.